Sementara itu, menyikapi laporan adanya kerusakan bangunan sekolah dasar negeri Sumber Arum Kecamatan Satui, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pihaknya memiliki program betonisasi terhadap fisik sekolah yang masih berbahan kayu dan segera merealisasikan program ini ke SDN Sumber Arum. Adanya sejumlah bagian bangunan dan sarana yang rusak di sekolah dasar negeri Sumber Arum Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selasa lalu melalui Kepala Dinas Distribut Tanah Bumbu Eka Saburdin mengatakan pihaknya sudah menerima laporan oleh Dapodik terkait bangunan SD ini, namun belum ada laporan dari pihak sekolah baik melalui penyampaian proposal maupun lisan. Meski demikian, pihaknya akan segera mengecek lapangan terkait bangunan rusak yang masih digunakan sebagai ruang kelas dan memastikan apakah masih tercatat sebagai aset pemkap tanah bumbu atau sudah dihapus. Karena dalam beberapa kasus, bangunan ruang kelas baru dibangun namun pihak sekolah memanfaatkan untuk ruang guru dan kepala sekolah, sedangkan ruang belajar masih menggunakan bangunan lama. Apabila seperti ini, Distribut akan merencanakan pembangunan sarana bangunan yang kurang dan mengembalikan fungsi bangunan kelas sebagai ruang belajar mengajar. Yang jelaskan prosedurnya memang dari sekolah melaporkan, baik itu secara online melalui data pokok pendidikan atau dapodik atau langsung melalui proposal yang dibuat sekolah terkait dengan laporan kerusakan maupun apa yang perlu diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Nah ini, kalau dapodiknya mungkin mereka sudah melaporkan, tapi secara proposalnya mungkin nanti akan kami cek kembali. Yang jelas, untuk sekarang kan sudah lewat dari anggaran perubahan, mungkin nanti kita bisa masukkan di tahun 2023. Ditambahkan Eka Sabrudin, jika tidak ada lagi ruang kelas selain bangunan yang rusak akibat diterjang angin, maka bangunannya diperbaiki tahun depan. Karena pihaknya juga sudah punya program betonisasi untuk bangunan sekolah lama yang masih berbahan kayu. Tahun ini, untuk sarana dan prasarana Pemkap menggelontorkan APBD sebesar 20 miliar rupiah dan DAK 18 miliar rupiah untuk tingkat paut, PK, SD, dan SMP. Dari Tanah Bumbu, Jenal Hakim, Ainews melaporkan.